Si Pocong akan kembali ikut kontes guys Tapi ini mungkin kontes terakhir yang aku bawa Karena temen-temen yang nanya bang gimana cara bedain jantan betina cana Sampai gitu guys Sampai dipukul-pukul gitu guys Sampai dipukul-pukul gitu Nah itu yang kita hindarin Wow Oh s**t Aduh Duel guys Duel guys Gigit ekor Tapi kalau gigit ekor sih harusnya enggak ya Nah oke guys Selamat datang di channel 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 kita, channel kita semua Nah oke jadi di kesempatan kali ini Kita agak sedikit deg-degan guys Jadi kita bakalan coba ngelepas Ini coba kesini Nah jadi di kesempatan kali ini Kita bakalan coba ngelepas si Marco Si Marco sama si Grim Kaltara Ini kurang lebih udah ambil 10 Udah 10 hari bahkan ya Udah 10 hari lebih kita skat Dan skatnya ini sampe udah miring-miring Karena kemarin sempet hampir lepas Terus banyak siap lagi Kemarin waktu aku di Jawa ya Waktu aku tinggal di Jawa Itu banyak banget Apa ya ibaratnya Kejadian-kejadian yang kayak gini Skatnya miring Terus aku sampe nyuruh orang Buat dateng ke rumah Buat beli sekat dan lain-lain sebagainya Nah jadi sekarang Kita mungkin akan ngelepasin ini Tapi sebelum itu ada Oke serikit informasi bahwasanya Si Pocong akan kembali ikut kontes guys Tapi ini mungkin kontes terakhir yang aku bawa Karena sebenernya sih gak pengen ikut kontes Cuman karena ada kontes di Jember Terus ada beberapa temen-temen di Jember Yang ngabarin aku buat Mas ayo mas sini mas dateng ke Jember dong gitu Meramein acara gitu Nah setelah itu Karena si Pocong ini Coba dishoot ke bawah ya Nah untuk si Pocong ini sendiri Karena dia ini kan pemiliknya orang Banyuwangi Nah jadi sekalian aja nih Aku bilang sama yang punya Om gimana kalau si Pocong Aku kirim ke Jember kontes nih Nanti pulang dari Jember Aku mampir ke Banyuwangi Buat nganterin si Pocong gitu Nah terus kata yang punya Oh oke dah Gas dah gitu Nah setelah itu kemarin udah kita daftarin Si Pocong Nah ini gak tau nih Kira-kira akan dapet atau enggak Kalau dari sekarang yang aku lihat Kalau dari segi warna ya cukup lah Warna cukup Kalau baru udah gak usah ditanya Karena memang sudah bawaannya rapi Kalau masalah dorsal Dorsalnya sangat kembang Gak pernah turun Kalau mental juga bagus Mangap-mangap juga pasti mau Cuma memang gak seganes dulu Karena kalau dulu kan Jangankan ditempelin tangan Dari Jawa aja dia udah mangap Nah sekarang memang kita menghindari Mental-mental kayak itu lah Jadi Kita yang kita takutin kan Kalau di kontes tuh Kalau ikan baru direketin Udah mangap-mangap Semakin sering ada orang ngeliat Orang ngecek atau apa Kadang bahkan di kontes tuh Kalau ada bocil-bocil ya Ya gak semua bocil deh Tapi beberapa bocil orang deh Sampai di gitu deh Sampai dipukul-pukul gitu Sampai dipukul-pukul gitu Nah Itu yang kita hindarin Nah Kalau untuk si pocong nih sendiri Mental sih sementara udah bagus Body Masih proposional Karena kita gak nge-push sama sekali Cuma memang PR kita Naikin warna Karena kemarin kan Kita tinggal 10 hari Jadi warnanya gak drop Karena gak pelet Dan Untuk persiapannya Sekarang Ya itu sih Kita PR naikin warna Biar bener-bener dapet Kalau warna badan sih Lumayan pekat Meskipun di bagian atas nih Agak abu-abu Tapi itu Sangat diwajarkan Ini si pocong Kondisinya Sangat-sangat aman Tinggal kita bawa ke Jember Tanggal 14, 15, 16 Terus untuk yang lain-lain Mungkin Ikan-ikan disini Akan aku titipin Sama si kameramen Sama adikku Nah oke guys Jadi sekarang kita akan persiapan Kira-kira akankah ada pertarungan Sangat lebat Di antara si Marco Sama si Green Ini sebenarnya gak ada gigan guys Tapi cuman Kalau terus-terusan Kita taruh sini Ya kita Apa ya Barangnya Gak tahu Hasilnya Gimana Apa akan berantem Atau enggak Tapi yang pasti Untuk jantan betina Sudah fake Dan buat teman-teman Yang nanya Bang Gimana cara Bilihan jantan betina Cana Nah Itu sudah ada Videonya Di video sebelumnya Yang ada Judulnya Breeding Caramaru Nah itu kalian cek Disana Itu disana Kelihatan Gimana bentuk Anal Cana yang jantan Atau yang betina Jadi untuk semua ikan Itu sama guys Analnya itu Hampir sama semua Cuman Untuk ikan-ikan yang masih kecil Apalagi di bawah Size 20 cm Kayak size 15 Itu agak sulit sih Contoh kayak Andrao Itu biasanya kita lihat Dari proporsional Badan Terus kayak Tapi kalau Dilihat dari Sexing Sebenarnya juga bisa Nah oke Kalau gitu Tidak usah berlama-lama Kita bakalan coba Tes Apakah Bakalan berantem Sekarang guys Kalau gitu Kita Begini sekarang Nah oke guys Jadi sekarang Kita sudah Menyiap-niapkan Ini Sebenarnya Kalau ini sendiri Agak deg-degan Dari jahat Karena kan Ini Ikannya kan besar Ini kalau berantem Ya Berapi Ditutupnya Semoga Ikannya akur Biar cepat Kita progres Buat bikin kolam Doa dulu guys Bismillah Oke Kita coba Lepas 6 bulan Ini Kita ambil dulu Sekatan-sekatan Kayak gini Ini Bahaya Kalau dibakan Sama ikan Kita 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 Sudah Sudah Nyatu belum Sudah Ikannya Belum Masih jauh-jauh Masih jauh-jauh Bentar Bentar Filtr-filtr Aku sambutin dulu Ini Degenggah nih guys Duel Berantem Ya Ini pasti Bakal Jadi Duel Maut Jauh-jauh Duel 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 Pasti Eh Enggak 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 Please Jangan berantem Jangan berantem Coba rekam dulu ya Rekam dulu ya Semoga enggak berantem Jantren deket 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 Tapi kalau duel Harusnya memang Pasti duel Tapi biasanya Jantren betina Itu juga biasa Kayak gitu Nah Biarin dulu Biarin Itu ekornya Si Gokong Hancur Ya sehabis Ekornya itu Habis Cowak Jadi itu Kalau cowak itu Aku belum tahu ya Itu kenapa Karena bisa jadi Digigit sama Yang di sebelahnya Dan bisa jadi juga Karena Gigit ekor Tapi kalau gigit ekor Harusnya enggak ya Karena memang enggak ada Apa sih Riwayat ya Riwayat gigit ekor Itu enggak ada Dan ini yang bikin Ngeri juga Si Gokong ini Eh si Gokong dari tadi Si Marco Ya ampun Dari tadi loh Jadi si Marco Ini sendiri Saiznya lebih besar Dibandingkan yang Jantren Itu agak ngeri Menurut lu gimana Dia berantem enggak Kira-kira Itu ya Pak Dorong-dorong Ini kita bakalan Terus pantau dulu Karena Ini kalau ditinggal Kalau sampai terjadi Perang dunia Ikan segede ini Biasanya Sampai Mati Bisa-bisa Kalau Dibiarin Wah Jangan dulu Jangan dulu Senang Harus sabar Bismillahirrohmanirrohim Kita harus berdoa guys Berhasil Penjodohan kita Kalau ini sampai berhasil Kita langsung buat kolam Nanti sore Kita mungkin beli kayu Karena kita sudah Siapkan terpal Jadi kita pakai kolam terpal Bisa Jangan dulu Gak apa-apa Gak berantem Gak Gak Belum Kita kan pernah jodohin Si gini Si Gokong Sama Yang itu Aranti Itu awalnya juga gini Santai Tapi Lama-kelamaan kan Banyak hal yang bisa terjadi Sementara masih Santai Tapi kita gak tahu Karena Kalau kalian lihat Si Marco sendiri Marco kalahnya Agak Sensitive ya Tapi Sensitivenya dia Ngeliat kelamin Guys Kayaknya dia Lihat Ini ada titipnya Apa Dimana nih Duel guys Duel guys Duel guys Duel 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 Ini kalau duel Oh ekornya udah hancur Yang green guys Yang green sudah hancur Ayo Jangan berantem Gak apa-apa Abis ini Kalau sampai berantem Kita akan start lagi Selain itu Next Baru kita buka lagi Ini emang sebenarnya Agak sulit sih Soalnya Ikannya bukan ikan kecil Jadi Ikan gede sih Degar Serius Serius Degar Ini harus Benar-benar Kita hankan Kita corek Momennya sebaik mungkin Nah itu Dia masih Perkenalan Perkenalan Semoga Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Tapi yang namanya Penjodohan itu Wajar banget Biasanya Kayak gini Nah Yang hijau Duel Duel Dijijit Yang hijau Tapi Tapi agak santuy Kita gak apa-apa Kita biarin dulu Perkenalan Biasa Aduh 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 Wih gak kelihatan Ini kan Pasirnya naik Mata lilinya Naik Semua Tapi kita coba Lihat dulu Gimana hasilnya Semoga akur Karena kalau gak akur Kita bakalan nyekat lagi Abis itu kita deg-degan lagi Di kemudian hari itu Kita bakalan deg-degan lagi Dia berantem atau enggak Ini sementara Kita biarin dulu Gak gilihatan ya Oke Kita biarin dulu Mungkin kalau itu kita matiin dulu Atau Jangan deh Jangan deh Jangan deh Oh Shit Shit Si Marco galak guys Si Marco galak guys Dia hajar Tapi gak apa-apa Memang Penjodohan Harusnya sampai ada yang kalah Sampai ada yang kalah Ada yang nyerah Baru Selesai Biasanya Aduh Akhir ya Itu yang green Sedangkan Marco sendiri Belum kelihatan Penampakannya Dimana Oh itu Itu dia si Marco Agak menjauh Nah guys Kalau gitu Mungkin kita matiin dulu Nanti kita lanjut Masih perkenalan Wow Wow Ini Yang ngadu-ngadu cupang Ini ngadu maru Yang ngadu cupang Ini ngadu maru Disini Yuu Sepertinya terlihat santuy Kembali Wow Yang green nyari Duel Ternyata greennya takut Memang greennya harus ditaklukkan dulu nih Sama si Marco Ini kalau green sudah berhasil Dia woy Greennya mau coba-coba Lagi Takut Si Marco sebagai penguasa Mulai santuy Woy Memang kalau cewek itu lebih galak dia guys Aduh Oke guys Jadi kurang lebih setelah Mungkin 3-4 hari Ikannya disatuin Tetap beberapa kali itu Mereka Apa ya Kayak tarung Tapi sebenarnya sih Yang mancing itu Si Si Marco guys Si Marco ini yang galak banget Ini Untuk green Ini di bagian siripnya sudah hancur Terus ini di bagian Nah ini Bawa-bawa ini Lecet-lecet Itu karena digigit Sama Marco guys Dan di bagian ekor itu juga Banyak banget Hancurnya pak Jadi Hancur tapi gak parah Jadi untuk kalian yang mau breeding Itu memang kayak gitu guys Jadi Untuk kita Tahap awal Piring ikan Itu pasti kayak gitu guys Ada berantemnya Di awal-awal Dan disana itu Selama Ikannya memang gak bener-bener parah Kalau cuma robek-robek di bagian sirip Bagian ekor itu sangat wajar Dan kayak gini contohnya ya Ini awal Baru-baru disatuin Kurang lebih 3-4 hari Masih sering berantem Kadang-kadang Yang jantan Itu gak berani Berkutik sama sekali Dia mojok aja diem Sedangkan Marco Dia berkuasa Nah tapi ini kita gak apa-apa Kita biarkan Kita apa ya Kita biarkan mereka adaptasi dulu Satu sama lain Biar cari kemistri lah Ibar ya guys Nah ini kita biarkan dulu Jadi kurang lebih sekarang sudah Kita satuin Dan udah kita kasih makan Keduanya lancar Sudah biasa makan Meskipun kadang-kadang Memang masih berantem Tapi yang namanya Piring ikan Apalagi ikan jumbo itu Memang Sangat sulit guys Jadi kalau gitu Buat teman-teman yang udah nonton Thank you Udah nonton videonya Kalau gitu see you in the next video Bye-bye